Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat datang saya Irsan dan selamat datang di channel airsan tentunya disini guys bersama saya Irsan Agus Salim disini kita mau pergi ke Anugas dan mau pergi ke Mataram ya guys ya dari Sambal Iye ke Mataram kalau dari rumah saya ke Mataram itu sekitar 125 km dan ya dan hari ini merupakan hari pengalaman pertama Hai Hai selamat datang di channel airsan tentunya kita akan sambut berikut lagi guys dimanapun kalian berada hari ini saya mau ke Mataramah balik lagi kan eh ini kita sudah datang di Pertamina nih guys ini Pertamina terakhir nih di Lombok gaji Kecamatan Sambal itu enggak ada SPBU yang kayak gitu guys cuma terakhir disana sudah di ikan di desa serunin mobil namanya yang tadi itu guys ya sekitaran 110 km kalau dari rumah saya guys ke Mataram tapi ya setar dari mana tadi itu di dekat SPBU itu berarti potongan sekitaran berapa ya dengan sekitaran serat sekitar 95 km lah guys guys tapi kalau kepanjangan ya enggak apa-apa juga kan hahaha ajak guys tetap tetuan hai hai tidak tentuannya guys ya halo guys eh sekarang kita ada di iya selama kita sudah ada di Labuan Lombok guys ya sekitaran 30 km dari Labuan Lombok itu rumah saya guys kalau ke kiri ini kita bisa nyebrang ke Pulau Sumbawa itu pelabuhan Kayangan guys yang di sana di sana pelabuhan Kayangan ke Pototano Sumbawa hahaha hahaha nah kedua kalinya kita sudah ada di Pringgabaya kali ini guys selamat datang di sini kira kita sudah menempuh perjalanan sekitaran 45 menit kita tadi guys tapi kalau eh dari Labuan Lombok menuju Pringgabaya itu sekitaran beberapa menit lah cuma 7 sampai 6-7 km lah dari sana guys disini itu hati-hati guys banyak truk-truk kayak di depan saya ini mengikut material tanda simbol segitiga itu guys apa artinya yang tahu artinya silahkan komen di bawah dan selamat menonton hahaha ada gini darah gawek sebenernya aku seting-seting langan ini lagu iya teman-teman bisa teman komunitas itu aneh apa lagi menikah do motor Vario santai sambil kita buntu di truk-truk yang kayak gini guys mantap ya ingin saya loncat kayak domino Torino di film pasvarius itu guys tapi tidak ada yang nyupir kita ini tidak ada yang backup kita dari belakang nah kalau bisa juga teman-teman lewat kiri ke Mataram tembusnya jalur selong bisa ke lewat lewat jalur kiri yang kayak sini guys bisa lewat sana kalau ke Mataram tapi lebih jauh dia guys agak sepi sih jalannya guys sepi terus banyak pasir guys hati-hati kalau lewat sana guys cuma cepat nyampe sih tapi kalau lewat sini rame guys lewat sini nah kita sudah ada di mana nih guys kita sudah ada di Hai Aymal namanya guys ya Aymal set setnya padahal kita tarik disini guys apalagi kemarin pas menjelang hari raya dan menjelang lebaran kemarin dah ada sekali disini di sana mas wajib mantang Mataram nah kalau nah kalau nah ini guys ke kanan ini sebalon guys ya orangnya orangnya di sana guys kalau kekiri asyik kalau mati karena kita mau ke Mataram tidak sendiri besok kita jalan-jalan guys tak pernah mengajak teman-teman ini jalan-jalan ini di kembalang karena enggak ada ada angin kita ke sana goriah belum kita coba juga ini motor ini mulai bisa naik di balong apakah sudah lebih bantuan sudah biaya siang biasanya kalau di sini ya banyak sekali truk-truk pengangkut material guys tuh tapi teman kita nyalin kalau dari yang tadi tugas di lewat jalur yang tadi di awal itu banyak si truknya juga disana tapi disini kan lebih jalannya lebih lebar jadi saya suka lewat sini guys lebih lebar dan lebih rame dan bisa kita lihat-lihat motor banyak kan mobilnya gas 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 asik gas hai 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 Suki kita sudah ada diee mas Bagi namanya di masa bagi Hai di bawah kita guys ya guys ya kita sudah ada di masyarakat ulusmu harimamu janji apa sih janji katanya guys kalau kalian termasuk begitu semoga tidak ya semoga kalian jadi orang-orang yang selalu bersyukur halo guys kita sudah ada di terarah apa itu kepanjangan terarah silahkan komen di bawah kan ya jaga guys biasa kalau kita ke dari arah Mataram kemudian ke Sambelio atau kemana lewat jalur ini paling rame disini guys di terarah ini guys kalau dari Mataram kemudian sampai ke perbatasan itu agak renggang dia jalannya guys tapi kalau sudah masuk terarah terus Sikur terus yang Aymal sebagi kayak tadi itu rame dia guys dan karena penduduknya rame juga sih biasanya truk-truk kayak gini guys black ini tapi kalau dari terarah setelah terarah terus Sikur sebelum Sikur kan ada jalan yang lebar gitu guys bisa kita ngabut disana guys hidup dari arah dari mana itu ya dari ya abad pemikir guys kedua ambil pikir gitu di depan SM card Sikur itu guys nah itu agak renggang dia guys dari sana kemudian di warna sabo juga guys renggang jalannya guys sepi renggang dan lebar sih tapi kalau di arah sini guys di terarah ini rame ya guys setiap hari gitu terutama truk-truk terutama truk-truk terus angkutan umum itu banyak kayak disini mungkin karena saya sudah 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 melewati ini beberapa kali bahkan hampir setahun itu sudah seket juta kali jaga lewat jadi guys ya sudah piring datang jaga neonet tampak datang sini itu jam 11 ya guys jam 11 saya berangkat dari jam berapa tadi itu kita sudah sampai di rara guys lagi cuma satu video rara guys ini guys kalau mau apa namanya eh makan berkunjung di Lombok bisa teman-teman mampir di nasi rara ini guys katanya enak guys tapi saya tidak pernah nyobain guys tapi ada saya youtuber tembukun terus Carlos itu guys nih di samping kiri samping kiri SPBU tadi itu guys sudah mereka sudah mereka review guys ya besok kalau kapan-kapan kita kesana ya ya karena ini ada tugas mendesak makanya kita belum makan ini besok kita makan mampir disana ya oke ya guys selalu kita sudah ada di jenggi nih guys ya jenggi terus itu adalah ini adalah perbatasan dari Lombok Timur dan Lombok tengah selamat nanti Lombok Tengah Darao ya mantap memang kita sudah ada di Lombok Tengah guys ya besarnya itu Lombok Timur bayangkan dari orang utara ke arah tengah lagi guys semeleng melingkar kita kita dulu saya KKP di disini guys disini kan Kecamatan Kopang ya saya KKP di sini KKP di sini kuliah kejahatan sepanan itu ke arah kanan ke arah kanan itu oke tempat saya KKP waktu dulu ya biasa saya mengenang di sini ada juga hal-hal yang membuat saya teringat sesuatu guys ya kalau saya sudah ada di kopang ini guys kecebutan kopang terlalu banyak kenangan disini guys ya aha gila lu ya saya memang gila guys berhenti lah gila kayak saya ini berarti gila tapi ngomong aja nggak jelas ini guys ya yang penting didengar saja dan dinikmati ini perjalanan saya ini gabut sebenarnya buat video ini guys tapi dia mau gimana lagi ini ini adalah salah satu guys pasar terbesar di lembok tengah itu pasar jelujuk namanya guys kemarin baru selesai kemarin baru selesai dibang mas kita satu tanya biar lebih biar lebih good ya guys ya kenapa karena kita akan akan perjalanan jauh nah disini sekitaran sini guys banyak eh penduduk yang membuat gazebu dari bambu itu guys yang kerajinan yang sangat matut diapresiasikan gitu kan keren disini guys eh kayak berugak untuk wisata juga disana banyak orang yang mesen disana oke kali ini kita sudah ada di mana ini guys kita ada di mana pasti teman-teman yang belum mengetahuinya hahaha aja guys tetungkan tahunnya doang so ya kan ini kita sudah berada di jurang sate guys bg jauh nyatuh setelah lewati mantang kemudian pancur dao kemudian akhirnya kita nyampe disini guys ya ini jurang sate guys katanya si jurang sate si namanya ini guys ya jurang kambing itu jurang sate nggak tahu tapi jurang sate perasaan guys tapi nggak ada yang jual sate disini mungkin jurang kambing mungkin atau apa coba komen di bawah ya guys ya udah tidak mau pusing ini yang penting kita kebut aja supaya kita cepat datang ini guys ya kita datang dan ya tidur langsung turu kita guys ya eh mengajak teman-teman untuk turu selalu hidup jangan lupa untuk tidur ya guys ya agi lalu saya ngomong sendirian ini karena iya karena gabut aja guys bayangkan 100 100 berapa kilo tadi 100 nggak tahu itu dah reading sendiri dari sambil ya ke Mataram yang lumayan jauh itu ya kita ngomong sendiri ya untuk menghibur diri kita sendiri 2 3 4 5 5 10 1 6 6 9 10 9 10 10 nah biasanya disini guys menjanjarkan orang penduduk yang menjual buah-buahan di sekitar sini guys berbagai jenis buah-buahan dijual disini guys ya beraneka ragam jagaran beraneka ragam harga dan warna rupa kasta dan semuanya hahaha disini dah selamat datang di Kabupaten lobarat akhirnya kita sudah sampai disini guys ya setelah melewati Lombok Timur Lombok Tengah dan kemudian kita nyampe di Lombok Barat di sini Pasar Kru nih Pasar Kru guys ya setelah hari ini enggak tahu jadwalnya hari apa nih disini mungkin hari hari-hari yang dipilih menyebabkan ya hmm jauh juga ini guys dah lho capek sebenarnya saya ini guys sampai hidup Astaga ajak guys ya berajak kuih tetuan ajak kuih kita kebut aja biar lebih good hidup kita supaya kita lebih nyampe supaya kita bisa nyampe dengan cepat cermat dan sangat berbahagia kita sudah nyampe kita sudah nyampe ya kali ini kita sudah berada dimana ini kita ada dimana ini dididiri akhir-akhir perbatasan kita sudah nyampe di perbatasan Lombok barat sama kota Mataram guys oke 123 belum masuk sih aja ya hasilnya kita sudah nyampe di kota Mataram guys ya ini kita pergi ke kos ini untuk tidur lagi minggu yang siap besok kita lanjutkan hidup lagi hai 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 i overtang di air en attraction dan kurutang di air Hai iki HP saya guys saya kemasan-masan hidup saya guys HP kita jadinya ini kapal jondram guys berhasil buat teman-teman yang sudah menonton live on social media bonus guys oke sekian dari video kali ini guys terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton perjalanan saya ini ke park keberapa ini kita sudah sampai ini guys besok kita lanjutkan lagi di park linknya